oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya jadi video kali ini saya mau membuat cara tutorial ya mungkin ini tidak terlalu penting tapi mungkin di sebagian orang juga penting untuk membahas ini roof rail di toyota rus 2013-2015 mungkin ya untuk penggantian ini biasanya orang-orang ada yang bertahan di roof rail orinya ada yang diganti dengan variasi yang lebih besar ya gunanya apa untuk pemasangan roof roof rack roof rack yang ada di atasnya jadi roof roof racknya ditaruh disini disini dan bagian sini biasanya gitu ya oke kita langsung saja cara pencopotannya itu pertama ya pertama copot dulu cover dari roof rail mobilnya ini dilepas didorong dulu dilepas ya dilepas dan dalamnya seperti ini nah ini kotor sekali ya mungkin kena banjir apa-apa ini tidak tahu ini apa kena badai saya kurang tahu jadi untuk pelepasan ini untuk roof rail itu dibaut ke bagian atap bodi mobil ya ini menggunakan kalau masih standar itu menggunakan baut 12 jadi melepasnya juga menggunakan kunci 12 atau shock 12 atau kunci rack 12 bisa ya ini belakang dilepas dulu covernya begitu pula dengan bagian depannya bagian depan dilepas juga covernya sama ini bautnya baut ukuran 12 jadi ini dilepas dulu sama halnya dengan bagian sana itu juga seperti itu dilepas oke kita jangan lupa sebelumnya subscribe like dan komennya ya kita langsung pelepasan roof railnya iki mekanik nek oke langsung wajah guys ini gak eno yang megangin kamera gak ada nah ini gak pada gak peka ini emang orang-orang nah jadi untuk pelepasan ini menggunakan saya menggunakan kunci rack 12 ya caranya sangat mudah sekali dilepas aja menggunakan kunci 12 jika sudah lepas ya tinggal dilepas menggunakan tangan tada seperti ini ya begitu pula dengan yang depan dan yang kanan kiri ini kok untuk pertama pertama kali belum pernah dilepas itu memang agak sulit ya enggak enggak apa enggak enggak susah ini cara ini mungkin tutorial ini mungkin sepele ya tapi penting sih masa kalian beli mobil enggak tahu cara melepasnya profilnya kan lucu jadi ini pengetahuan dasar nah ini tinggal diputar saja kalau tidak ada kunci rack ya kalian bisa menggunakan kunci pass atau T12 ya kunci T12 ini suaranya cukup mudah ini saja emaknya naik dari bagian belakang biar mudah ya panas kelihatan muka muka gue jelat ini mudah sekali tinggal gini aja dilepas sampai lepas kalau sudah mudah menggunakan tangan begini oke you understand nah ini nanti tinggal ini karena ada lemnya nanti dilepas dulu pakai silet atau pakai obeng plus min ya bisa oke kita lanjut ke bagian depannya oke sini kamer amin ini sebenarnya buat mengisi kekosongan video ya sebenarnya ya kita gabut sebenarnya masih ada banyak bahan sih bisa dilihat disini ada Ford Ranger double cabin yang suka double cabin yang suka turbo bisa lihat makanya subscribe terus dan ikuti videonya itu ada Pajiro Sport Dakar ya Pajiro Sport Dakar tipenya Dakar Sport Dakar 2013-14 ini kita reparasi injektornya 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 biasa untuk diesel lama itu injektornya memang harus rutin perawatan karena bahan bakar yang kita pakai di Indonesia itu kita gak tahu kualitasnya seperti apa jadi sering-sering bersihkan setidaknya filter solar lah filter solarnya dibersihkan atau diganti itu paling minim kalau enggak ya gunakan aja bahan bakar solar yang dex dex light sudah cukup untuk Pajiro dan Ford Ranger kita kapan-kapan review ya yang ada di sini itu ada juga Ford Ranger yang warna hitam sudah di full modif ya oke caranya begitu saja untuk Ford Ranger sangat mudah sekali dan gampang bisa dilakukan sendiri di rumah asalkan ada kuncinya ya nanti kita videokan lagi sampai di pembongkaran Ford Ranger sini men gun sini gun yang disoling itu sini bukan saya sini nah nanti kita videokan sampai pelepasan proof rail ini ya oke stay tune let's go tapi sudah dilepas semua bautnya ya dari depan dari belakang kanan kiri juga dilepas untuk pelepasan ini karena udah tinggal digoyangkan kanan kiri dan ditarik atas dek nah ini lepas oke oke paham ya begitu ke depan yuk kita lepas yang depan yang depan sama nah seperti itu saja caranya mudah sekali mudah sekali kan kan bisa lepas sendiri ini di rumah udah sekali yuk kita ikut yang kanan yang kanan kalau ketika ini di dorong ke atas belum mau pegang goyangkan kanan ini dan goyangkan ininya ya yang ini lepas mudah sekali ini mudah sekali yuk yang belakang nah udah lepas ini bisa dilepas ya ini terserah kalian mau dilepas diganti atau dijual terserah kalian ini mau diganti yang lebih besar karena pemasangan roof rack untuk barang-barang yang ada di atasnya jadi ini udah gak udah gak panas-panas ini udah gak berfungsi bisa dijual atau diterserah seperti itu caranya guys ya ikuti terus videonya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan tombol loncengnya kalau bisa share dan komen ke seluruh dunia supaya saya lebih semangat lagi buat videonya itu ada Ford Ranger XLT ada yang base itu ada Colorado ada 4x4 Ford Ranger kita bisa makanya subscribe terus kita nanti akan review mobil-mobil ini kita sedikit info yuk ini ada Ford Ranger double cabin 2,26 speed wheel track guys wheel track nah ini tiba tertinggi wheel track itu kalau barunya harganya sekitar 1m ke atas lah 1m sekian tapi ini gak guys ini wheel track pasangan ya gitu untuk dalamnya seperti itu Ford Ranger untuk kalian yang punya keluhan-keluhan Ford Ranger bisa datang ke bengkel saya di bengkel ini bengkel kami bengkel kami di nanti kita cantumkan ya bawah sini dan nomor teleponnya ini mobil baru pengecekan kebocoran pada injektor mobilnya atau kebocoran pada sistem bahan bakar solar pada mobilnya biasanya memang mobil seperti ini itu sering rewel di injektor atau sistem tekanan bahan bakar pada mobilnya jadi harus perawatan terus minimal paling tidak itu filter solarnya diganti seperti yang biasanya oke cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh